Presiden yang dianggap Su'ul Khotimah berujung dengan buruk yang selama sembilan tahun diberi kesempatan menikmati berbagai nikmat demokrasi lalu kemudian membunuh si pemberi nikmat itu. Jadi menjadi presiden itu bisa menjadi penjahat pemilu. Jangan pernah membagi Bansos dan BLT dengan mengatakan ini dari Pak Jokowi. Jangan lupa anak Pak Jokowi ikut Pilpres 2024. Ada salam buat Pak Jokowi, kami akan sampaikan. Jangan pernah itu. Sebagai presiden saya haramkan semua orang melakukan itu. Rakyat menerima Bansos dan BLT, hak mereka. Pertarungan belum selesai dan Jokowi bisa dikalahkan. Demokrasi tidak memerlukan superhero. Selama kita benar dan kita tahu persis tidak melanggar hukum, jangan pernah takut. Pak Jokowi jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti Pak Jokowi masuk kategori itu. Jadi Pak Prabowo nomor satu tapi di bawah 40%. Kemudian Ganjar dan Anies sama-sama di atas 20%. Banyak sekali pengerusakan sendi demokrasi dilakukan oleh Presiden Jokowi. Selamat datang di channel Abraham Samad Spikal. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Akhir-akhir ini menggetarkan kita semua. Dulu saya pernah berpikir, mungkin saya termasuk salah satu orang yang berani. Ternyata enggak. Ternyata tamu saya ini luar biasa keberaniannya. Melebihi kita semua. Saya langsung memperkenalkan beliau. Bung EF Saifullah Fata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak juga lah. Jadi netizen, Bung EF ini ilmuwan politik sekaligus CEO Polmark Indonesia. Kang, ini ada yang menarik ya sebenarnya kalau kita lihat. Ini ada rentetan nih. Kecurangan, yang menurut saya kecurangan. Ada tiba-tiba Baliho dipasang di atas pos polisi. Kemudian kita lihat ada juga Baliho dipasang di pekarangan rumah sakit Bayangkara. Itu berita kita lihat ya. Jadi kita melihat ini kok dari hari ke hari kecurangannya semakin masif ya. Sehingga saya menyebut kondisinya adalah darurat kecurangan. Itu istilah saya. Oleh karena itu, karena darurat kecurangan maka seolah-olah kita akan susah menghadapi Pilpres Jurdil. Ya, oleh karena itu saya ingin tanya Kang EF. Kalau kondisi ini yang saya katakan tadi masuk dalam kondisi darurat kecurangan, Pilpres dan Pemilu, kira-kira siapa yang menyebabkan ini semua terjadi? Yang pertama ini, bahwa saya mengistilahkannya kejahatan pemilu. Oh kejahatan, lebih keras ini berarti kan? Kejahatan pemilu ini omnipresent. Dia tersedia bisa terjadi dalam praktek demokrasi dimanapun. Demokrasilah yang harus punya kemampuan untuk mengantisipasi, mengkanalisasi, menenggelamkan, meminimalkan. Ketika demokrasi punya kemampuan itu, kita sebutlah bahwa pemilunya berkualitas. Kira-kira begitu. Jadi kalau soal kejahatan pemilu, termasuk kecurangan di dalamnya, itu harus kita siapkan. Dilawan ya? Harus dilawan. Harus kita siapkan perlawanannya maksud saya tadi. Kalimat saya nggak selesai, nanti disalahpahami lagi. Kecurangannya disiapkan. Disiapkan perlawanannya. Jadi memang harus dilawan. Dan kalau dilihat dari praktek selama ini, memang kita bisa menilai ada tiga fase kecurangan atau kejahatan pemilu yang harus kita identifikasi. Yang pertama adalah sebelum hari H. Yang kedua selama hari H, ketika berlangsung pemungutan suara. Dan yang ketiga selepas itu. Ini tiga fase yang punya karakter sendiri-sendiri. Anggapan orang bahwa aparatur, memihak, baik itu polisi maupun tentara, atau mungkin juga intelijen. Entah intelijen di badan-badan yang mana saja. Lalu kemudian birokrasi dan lain-lain. Itu biasanya terjadi dalam fase yang pertama itu. Termasuk keberpihakan presiden. Itu di fase pertama? Ya, ya. Ketika presiden tidak dibatasi kekuasaannya, ketika presiden dibiarkan melanggar aturan, entah itu sekedar, dalam tanda kutip sekedarnya ya, sekedar etika yang tidak tertulis dan tidak punya hukuman atau sanksi, maupun yang sudah berbentuk hukum. Ketika semua itu dibiarkan, itu bagian dari kejahatan pemilu fase pertama. Jadi menjadi presiden itu bisa menjadi penjahat pemilu. Oh, gitu ya? Ya. Penjahat pemilu. Menjadi presiden, kepala negara juga bisa menjadi penjahat perang. Oke, berarti kalau dia menjadi penjahat pemilu, kalau pemilunya sudah terjadi dan dia selesai, bisa dia dihadirkan sebagai seorang yang harus mempertanggungjawabkan kejahatannya? Problemnya adalah sistem demokrasi tidak selalu menyediakan kerangka sistem hukum yang kuat untuk membuat semua yang tadi saya ceritakan dan saya istilahkan sebagai kejahatan, itu akhirnya terformalisasi sebagai bentuk kriminal atau kejahatan. Itu problem kita. Termasuk sebetulnya, saya diskusi dengan beberapa orang, termasuk saya bertanya-tanya ke ahli hukum tata negara seperti Jainal Arifin Wokhtar misalnya. Salah satu problem kita di Indonesia itu adalah karena Bang Mas Samad sudah memulai bicara, presiden tidak dibatasi kekuasaannya di dalam fase-fase atau masa-masa jabatan yang krusial. Terutama di ujung. Ketika presiden ada di ujung masa kekuasaannya, pemilihan umum yang akan datang sudah diambang pintu, maka harus ada pembatasan kekuasaan yang membuat presiden tidak bisa cawe-cawe seperti yang sekarang terjadi dengan telanjang, dengan terang-benderang. Nah jadi kembali ke soal tadi, keterlibatan presiden itu ketika dia terlibat terlalu jauh bisa menjadi bentuk kejahatan pemilu di fase yang pertama. Lalu kemudian di hari H itu banyak bentuknya. Salah satu contohnya yang seringkali tidak diperhatikan orang adalah munculnya pemilih-pemilih tambahan dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB yang diperkenankan untuk datang ke TPS tapi dengan jam yang ditentukan, yaitu dari pukul 12 sampai dengan tutupnya TPS, tidak dengan membawa surat undangan memilih karena mereka yang namanya DPTB itu tidak terdaftar sebagai DPT. Tapi mereka punya dokumen kependudukan, datang, lalu kemudian diberikan hak untuk memilih. Sebetulnya latar belakang dari adanya DPTB luar biasa, yaitu tidak ingin ada warga negara yang kehilangan hak memilih. Tetapi itu jadi lubang. Bahkan di beberapa tempat lubang besar. Dan dengan lubang besar itulah lalu kemudian kejahatan pemilu bisa dipraktekan. Ini kejadian di hari H dengan datangnya orang yang menjadi pemilih tambahan, terus kemudian kecurangan-kecurangan yang lain, itu harus diantisipasi. Nah yang kemudian krusial itu adalah penyelenggara pemilu ketika mereka tidak punya integritas, ketika mereka bagian dari transaksi-transaksi politik di belakang layar, itu bisa menjadi bagian dari kejahatan pemilu yang amat sangat kejam. Lalu kemudian tentu saja jangan cengeng, partai-partai kemudian tahu ini ya jangan cengeng, siapkan saksi dan pengamanan suara yang punya kredibilitas, yang punya kekuatan, yang sistemnya berlapis-lapis, yang punya kemampuan untuk meminimalkan kejahatan. Yang nanti kemudian jadi krusial adalah tempat-tempat, wilayah-wilayah yang tidak terlalu terjangkau, kecuali oleh kekuatan yang amat sangat besar, dengan risosis yang besar. Nah tetapi kemudian yang jadi problem nanti adalah selepas hari H. Itu kejahatan yang menurut saya akan harus kita antisipasi serius itu adalah mulai dari rekap. Dan rekap yang paling krusial adalah rekap kecamatan. Ketika dari TPS suara dibawa ke kecamatan dihitung. Nah ini adalah kelemahan yang amat sangat elementer, yang kalau kemudian diulang oleh siapapun, ya harus berkenan, harus mengikhlaskan diri jadi korban dari kejahatan pemilu itu. Nah ini menurut saya harus dilawan tiga-tiganya ini. Harus dilawan ya? Apakah narasi harus dilawan itu? Saya melihat Kang EF menarasikan bahwa perang dengan presiden. Apakah itu salah satu bentuknya? Sebetulnya tidak harus dengan presiden ya. Bahkan saya itu termasuk yang selalu berbaik sangka sama orang. Hidayah itu datang bisa kapan saja. Rasa berdosa, rasa bersalah, perasaan menyesal, ingin memperbaiki diri. Siapa tahu tiba-tiba Pak Jokowi itu didatangi hidayah itu. Jadi Kang EF masih menangkit ya? Pak Jokowi merasa, oh ini saya harus husnul khotimah ini. Terus berakhir dengan baik ini. Terus tiba-tiba dia panggil anaknya berhenti gitu? Enggak, kalau itu barangkali tidak lah ya. Saya tidak sampai sejauh itu. Sebetulnya banyak sekali hal yang masih bisa dilakukan Pak Jokowi sekarang. Salah satunya apa? Membuat aparatur netral tidak berpihak dengan perintah tegas dari atas berjenjang sampai ke bawah. Itu di tangan presiden itu. Itu bisa ya kalau dia mau? Oh iya, kalau dia mau. Kalau menarikkan anaknya sudah nggak bisa ya? Saya tidak mau masuk ke masalah itu. Karena itu kan bukan soal ditarik dan tidak ditarik. Itu sudah jadi kenyataan hukum dan politik. Sekarang yang masih bisa dilakukan dengan serta-merta. Tanpa harus menunggu apapun yang semacam itu. Lalu kemudian perintahkan kepada semua yang membagikan BLT dan Bansos. Haram hukumnya. Saya Presiden Republik Indonesia. Dengan ini mengharamkan semua yang membagikan Bansos. Mempersonalkan Bansos. Jangan pernah membagi Bansos dan BLT dengan mengatakan ini dari Pak Jokowi. Jangan lupa anak Pak Jokowi ikut Pilpres 2024. Ada salam buat Pak Jokowi? Kami akan sampaikan. Jangan pernah itu. Sebagai Presiden saya haramkan semua orang melakukan itu. Itu masih bisa serta-merta kok. Habis dengerin kita ngobrol nih Pak Jokowi itu. Wah iya. Bener nih. Saya mau Husnul Khotimah nih. Ya bisa aja itu. Karena memang Bansos ini rawan banget ya disalah gunakan. Iya betul. Saya tidak ingin menuduh Pak Jokowi sedang melakukan itu. Saya ingin meminta kepala negara saya. Memerintahkan kepada semua yang membagikan Bansos. Hentikan personalisasi kalau masih ada. Saya tidak mau itu. Itu uang negara itu. Rakyat itu. Yang punya uang itu. Rakyat menerima Bansos dan BLT. Hak mereka. Bukan harus ditukar dengan memilih Prabowo Gimdara. Bukan. Oke. Yang semacam itu saya mesti harapkan dari Presiden. Oke. Dan saya tahu Pak Jokowi manusia. Dan sebagai Presiden Pak Jokowi itu berjejer dengan Presiden-Presiden yang lain. Dalam deretan Presiden orang akan membandingkan ini warisan orang ini apa. Oke. Warisan Soekarno apa. Iya. Warisan Pak Saprudin apa. Saya sebut Pak Saprudin karena dia Presiden. Oke. Warisan Soeharto apa. Warisan Habibi apa. Warisan Gusdur apa. Megawati apa. SBY apa. Nah sekarang gini dan Jokowi warisannya apa. Dan saya yakin warisan yang akan dikenang orang adalah warisan. Berupa sejarah Indonesia dalam tinta emas. Oke. Dengan nama Jokowi di dalamnya. Jadi saya masih berharap itu. Berharap. Jadi menurut saya sih hal-hal yang semacam ini harus disuarakan. Mas Ahmad. Beberapa teman, beberapa orang mengatakan ke saya. Eh. Emang ada gunanya kita ngelawan-ngelawan sendiri-sendiri begitu. Menurut saya yang harus diluruskan di tengah masyarakat itu adalah demokrasi tidak memerlukan superhero. Enggak perlu ya. Enggak perlu superhero. Oke. Demokrasi tidak memerlukan satu orang yang tiba-tiba datang ke Indonesia mengibaskan sayapnya. Terbang di atas Jakarta, terbang di atas kota-kota lain dan mengatakan ikut saya kita lawan kezoliman. Tidak ada cerita begitu. Oh enggak perlu ya. Demokrasi itu mewajibkan semua orang menjadi pahlawan. Bahwa setiap orang dengan usaha masing-masing itu punya makna. Perlawanan setiap orang maknanya besar. Karena ketika menjadi kumpulan, ketika menjadi agregat, maka itulah yang disebut dengan perlawanan demokratis yang berhasil. Oke, berarti ini yang sedang Kang Eib lakukannya bersama orang-orang yang masih peduli untuk menyelamatkan demokrasi termasuk kita semua. Dan saya tidak merasa besar dengan itu. Oke. Tidak ada orang dalam demokrasi yang harus dan boleh merasa besar. Ukuran kita sama. Suara saya dengan suara setiap orang sama harus ditimbang. Oke. Yang kemudian membedakan adalah seberapa masih bertahan akal sehat. Seberapa masih terjaga rasionalitas. Seberapa masih setia dengan objektivitas. Seberapa masih dingin dalam menilai fakta. Seberapa masih adil ketika menilai keadaan dan menilai orang gitu. Ketika kemudian kita jaga semua itu, suara kita ini maknanya luar biasa. Jadi menurut saya podcast kita ini harus dijadikan seruan ke setiap orang. Oke. Jangan menunggu superhero dan jangan menunggu orang lain untuk melawan. Oke. Untuk bersuara keras. Selama kita benar dan kita tahu persis tidak melanggar hukum, jangan pernah takut. Oke. Berarti kalau orang masih punya kesadaran, masih punya akal yang waras, dia harus terus meneriakkan perlawanan untuk menyelamatkan demokrasi konkrit gitu ya. Betul, betul. Gak boleh diam ya. Gak boleh diam. Gak boleh memilih sebagai orang yang safety player ya. Oh tidak. Dan berkaitan dengan itu Mas Hamad, sebetulnya juga ada satu berita buruk dalam demokrasi yang mengalami krisis. Berita buruknya itu adalah seringkali salah satu sumber krisisnya adalah demokrasi yang berjalan tanpa para demokrat. Sekedar contoh begini, ini banyak teman kita loh. Mereka tahu data. Oke. Mereka belajar berdemokrasi. Mereka selama ini sering bicara di mana-mana. Jauh belajar dari luar. Mereka khotib demokrasi. Pengkhotbah demokrasi. Tapi, mereka tetap memihak satu kelompok yang menggunakan polisi. Mereka tetap membiarkan, bahkan membackup satu putaran. Tapi pada saat yang sama dengan di backup oleh pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan pemilu. Come on. Masa mereka gak tahu sih? Itulah yang disebut sebagai demokrasi berjalan tanpa para demokrat. Mereka punya pilihan loh. Demokrasi itu bukan soal kalah dan menang. Kalau pilihannya adalah kalah dan menang, ya tentu saja secara manusiawi kita memilih menang. Oke. Tetapi, dalam demokrasi itu ada salah dan benar. Oke. Ketika kita memperjuangkan kebenaran dan masih kalah pada satu titik, itulah yang disebut sebagai kekalahan yang tertunda. Sebab demokrasi menyediakan fasilitas untuk merehabilitasi harapan setiap orang. Dan itu lebih bermartabat ya? Bermartabat. Oke. Jadi menurut saya, ini 2024 ini memberi pelajaran sangat banyak. Oke. Bagaimana pelanggaran, kecurangan, kejahatan berlangsung secara lumayan telanjang. Kita tidak usah menderetkan itu. Sudah banyak beritanya di berbagai platform. Sudah banyak di mana-mana gitu. Nanti kalau kita kutip malah kita yang ditangkep kan? Kita bukan takut ditangkep. Dijajirkan saja fakta-fakta itu sudah banyak gitu. Oke. Semua orang tahu, loh kenapa kok masih memihak ke pihak yang salah gitu. Oke. Ini menarik pernyatannya. Jangan berpihak kepada yang salah. Kemudian menerasikan satu putaran. Ini kan survei yang menerasikan satu putaran. Ini seolah-olah ingin menjebak publik ya. Iya. Memanipulasi publik. Oleh karena itu, kalau menurut Kang EF, apakah isu ini memang sengaja dikembangkan? Agar supaya ketika kecurangan yang dirancang, secara sistematik untuk memenangkan yang bersangkutan dalam satu putaran, itu menjadi justifikasi lewat survei yang sudah didahulukan. Buat saya ini bukan soal baru. Oke. Kebetulan kan beberapa kali saya terlibat secara cukup aktif dalam kontestasi yang berformat dua putaran. Terjadi lagi pada Pilkada Jakarta 2017. Oke. Waktu saya membantu Jokowi JK di 2014 di Pilpres, kan tidak ada dua putaran karena head to head. Cuma dua pasang. Jadi, diskusi itu tidak relevan pada waktu itu. Tapi 2017 kan menjadi relevan. Karena ada tiga pasang kandidat. Dan pada waktu itu, dari jauh-jauh hari, kampanye bahwa Ahok Jarod menang satu putaran sangat keras, sangat kencang. Lagi-lagi, apa yang terjadi kemudian kan berbeda dengan apa yang dikampanyekan. Oke. Bahkan, sebetulnya pada waktu itu, menurut sebuah informasi yang saya terima, dari mereka yang terlibat langsung menyiapkan itu, di satu tempat itu sudah disiapkan kembang api dan lain-lain di putaran satu itu. Untuk pesta? Untuk pesta. Oke. Di satu tempat. Yang ketika kemudian hasil quick count-nya menunjukkan bahwa menang satu putaran, maka malam harinya akan ada kembang api itu menghiasi langit Jakarta. Tapi kan manusia dan tim sukses hanya berencana. Tapi Tuhan Sang Maha Pembuat Makar yang menentukan. Saya melihat kejadian itu berulang sekarang. Menurut saya, satu kekeliruan paling serius dalam menafsirkan survei adalah survei bulan kemarin digambarkan sebagai keadaan Februari. Itu nggak benar. Itu manipulasi ya? Ya, ketika kemudian diulang-ulang dengan sengaja jadi manipulasi. Ketika dia mengatakannya sekali, mudah-mudahan dia tidak tahu, itu tidak benar. Keliru dia. Keliru kalau satu kali ya? Kalau diulang manipulasi? Kalau diulang manipulasi sudah. Artinya dia punya rencana untuk membuat kekeliruan itu. Jadi alat bagi kerja pemenangan. Jadi kalau orang bikin survei bulan November, dia harus jujur mengatakan keadaan pada bulan November seperti ini. Seperti apa pada bulan Februari nanti? Oh, ada algoritmanya kalau dia memang serius, mau berhitung. Dijajirkan itu, survei-survei sebelumnya, lalu kemudian dilihat proyeksinya dengan beberapa kemungkinan. Itu pun tidak satu opsi, beberapa opsi. Dengan hitungan proporsional dan non-proporsional. Nanti kemudian muncullah angka, oh kemungkinan dua putaran, satu putaran, dan seterusnya. Nah, ini kalau dipakai, maka sampai dengan data November kemarin, seperti yang kami miliki, kemungkinan besar dua putaran. Karena tidak ada satu pun kandidat yang mencapai 50% nanti pada saat. Oke, Kang Eb, saya ingin potong sedikit. Berdasarkan analisis atau survei mungkin yang dilakukan Kang Eb, apa sih sebenarnya yang terjadi nih di Pilpres? Apakah memang sesuai yang beredar, informasi yang beredar, yang menyesatkan informasi, yang menyesatkan, yang bilang satu putaran, kemudian ada yang bilang, kalaupun tidak satu putaran, sekarang ada setelah satu paslon yang sudah mencapai 40% lebih, dan yang lainnya masih belasan. Sebenarnya yang benar yang mana, Kang Eb? Tolong disampaikan nih. Jadi, ada satu fenomena menarik di Pilpres sekarang, yaitu terjadinya pertarungan kejutan. Kejutan, ya. Karena tiba-tiba saja kita menjadi penonton dalam tanda kutip. Tidak ada orang jadi penonton, ini pakai tanda kutip. Jadi penonton. Bagaimana Presiden Jokowi mencelat, dalam istilah saya di podcastnya Mas Samad, Tempohari berhianat pada Bumega dan PD Perjuangan. Lalu kemudian terjadilah konflik yang amat sangat keras. Menurut teori ilmu politik, yang disebut konflik itu sudah terpenuhi syaratnya. Oke. Karena salah satu syarat yang sangat penting itu, selain harus ada dua pihak atau lebih, itu ada mutually opposed. Jadi saling bertikai, saling melawan. Bumega sudah marah dengan kemarahan seperti itu. Pak Jokowi sudah bersikap dengan sikap-sikap yang tidak perlu dikatakan pun, kita sudah tahu apa isinya. Jadi sudah ada konflik ini, yang sangat keras. Nah yang terjadi di lapangan sekarang itu adalah, kenaikan Prabowo dan Gibran, berdampak pada kerusakan elektoral pada Ganjar Mahfud. Jadi ketika ada naik Prabowo-Gibran, lalu kemudian terjadi penurunan pada Ganjar Mahfud. Rupanya, sasaran tembak Prabowo-Gibran di banyak tempat, itu adalah kantong-kantong yang dulu menyatukan Bumega dengan Pak Jokowi. Inilah yang terjadi. Jadi digembosi nih, Ganjar dan Pak Mahfud. Kata digembosi, saya tidak tahu tepat atau tidak. Yang jelas, katakanlah, asumsikan ini kontestasi, ini kompetisi. Terjadi kompetisi yang sangat sengit di antara dua kubu itu. Oke. Ketika kemudian, saya pernah mendengar konferensi pers dari tim kampanye nasionalnya Ganjar Mahfud. Oke. Yang mengatakan, hati-hati ini ada kecurangan dan seterusnya dan lain-lain gitu. Nah kalau kemudian itu ternyata faktual dan benar, maka kita sebut bahwa korban dari kejahatan pemilu, jika itu memang dilakukan adalah Ganjar Mahfud. Bukan Amin. Nah, Amin, ada di wilayah yang lebih jauh dari jangkauan Prabowo-Gibran ketika mereka melakukan langkah-langkah dramatis untuk menaikkan suaranya. Oke. Untuk menaikkan dukungan elektoral. Inilah yang menyebabkan kemudian yang terjadi adalah dampak langsungnya sekarang itu pada Ganjar Mahfud. Jadi menurun ya? Terjadi penurunan. Oke. Kenaikan pada Prabowo dan penurunan pada Ganjar. Kemudian Anies mengalami kenaikan sekalipun terbatas. Nah, situasi ini tetapi bukan situasi 14 Februari. Itu yang penting. Oke, bukan gambarannya 14. Rumusnya itu selalu mengkombinasikan antara kerja elektoral dan non-elektoral. Jadi kalau kerja elektoral itu kita pakai rumus E gitu, ada kerja non-elektoral, NE. Oke. Nah, E ini penting. Karena E ini tidak bisa dikendalikan siapapun. Yang mengendalikan adalah hati setiap orang yang dalam detik-detik yang terakhir ketika dia akan mencoblos di tempat pemungutan suara, hatinya membisihkan sesuatu padanya. Satu, dua, atau tiga. Ketika kemudian dia melakukan pilihan berbasis hatinya, maka terjadilah peta hasil pemilu. Itulah yang disebut sebagai elektoral. Tetapi yang non-elektoral ini dilakukan dari jauh-jauh hari dengan misalnya memobilisasi aparatur yang berpihak dalam beragam jenis, memobilisasi birokrasi sampai ke tingkat pemerintahan yang terendah, misalnya kepala desa dan lurah untuk menggerakkan sesuatu. Mempolitisasi bansos? Antara lain. Mempolitisasi, bukan politisasi, personalisasi sekarang itu. Oke, personalisasi ya. Bansos itu adalah sesuatu yang layak diterima warga di Indonesia sekarang, menurut saya. Oke. Keadaan sedang susah. Harus ya? Itu adalah hak mereka. Yang sekarang jadi persoalan itu adalah bukan BLT dan bansosnya diadakan sekarang. Tidak. Kapanpun bansos itu diperlukan sekarang dalam keadaan kesulitan hidup yang luar biasa. Yang jadi persoalan itu adalah dipersonalisasi. Seolah itu bukan uang negara, bukan uang rakyat, dan itu mewakili pemberian seseorang. Atau sekelompok orang. Itu enggak betul itu. Nah yang semacam itu, yang non-elektoral semacam itu, punya peranan. Tetapi yang elektoral ini juga tidak kalah penting. Peranannya. Jadi tampil dalam debat dengan baik. Menjaga diri, tidak membuat blunder. Berbicara, bersikap, selayaknya sebagai calon pemimpin yang bisa dipercaya. Menampilkan diri dengan utuh, dengan memperlihatkan bahwa dia bukan hanya punya citra yang baik, tapi punya identitas yang terjaga, dan punya integritas yang sama terawatnya. Ketika kemudian identitas utuh itu kelihatan oleh pemilih, itulah yang akan menggerakkan secara elektoral. Ketika alat penggerak mereka sampai ke bawah-bawah, sampai ke rumah-rumah dan pertetanggaan, makin efektif. Ketika suaranya dijaga di TPS oleh kesaksian para saksi-saksi yang terlatih dan siap untuk melawan setiap kejahatan pemilu, makin terjaga. Nah kerja-kerja elektoral itu berjalan. Jadi kalau ada pengamat atau siapapun yang seringkali mensimplifikasi, ini semua sudah diatur kok. Yang ini sudah dapat 17% pasti, yang ini 20-an ini, satu putaran. Aduh, nggak begitu dong. Masa kita dianggap semua bodoh sebodoh-bodohnya, sampai mau menerima teori begitu gitu. Enggak lah. Enggak begitu. Nah jadi menurut saya, yang paling deg-degan adalah mereka yang sedang berkuasa dan menyelewengkan kekuasaannya. Pak Jokowi jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti Pak Jokowi masuk kategori itu. Iya kan? Saya cuma bilang bahwa orang yang berkuasa akan deg-degan kalau mereka menyelewengkan kekuasaannya sekarang, sementara hasilnya nggak bisa diduga. Karena itu nanti harus dipertanggung jawabkan ya? Iya, itu pertanggung jawabannya kalau menurut Ustadz Samad kan sampai ke akhirat kemana-mana itu. Mungkin kalau itu dia nggak terlalu peduli, yang dia takut itu pertanggung jawaban pidananya. Menurut saya sih begini, yang paling penting buat Pak Jokowi itu adalah setelah jadi presiden, seberapa hormat orang padanya. Itu yang harus dia ingat. Oke. Seberapa hormat Abraham Samad sama dia. Seberapa hormat Ayat Saifullah Fatah sama dia. Seberapa hormat orang-orang sama Pak Jokowi. Itu penting loh. Karena itu legasi ya. Jadi bukan soal, oh ini pemenang terus-menerus gitu. Dan itu juga salah. Pak Jokowi pernah kalah mas. Oke. Jakarta 2017 adalah kekalahan Pak Jokowi. Emang Pak Jokowi nggak memihak pada waktu itu? Oh waktu Ahok kalah itu berarti kekalahan Jokowi ya? Iyalah. Oh oke, ini menarik nih. Kita baru tahu bahwa kekalahan Ahok adalah kekalahan Jokowi. Pura-pura baru tahu. Kang F, ada yang menarik tadi nih. Hasil tuh ya. Kira-kira kalau menurut analisis Kang F, hasil survei Kang F, kisaran aja, nggak usah sebutkan angka pastinya. Tadi kan katanya Pak Prabowo menanjak. Ganjar tergerus. Anies ada peningkatan sedikit daripada Ganjar. Itu posisinya bagaimana? Jadi Pak Prabowo nomor satu, tapi di bawah 40%. Oh belum 40%. Belum 40%. Berarti manipulasi lagi nih yang bilang 40% lebih. Oke, terus Ganjar? Wallahualam biswap ya. Mungkin mereka punya data, jatuh dari mana gitu. Kemudian Ganjar dan Anies sama-sama di atas 20%. Ada yang bilang kan belasan. Iya, 15-16 katanya. Di atas 20% di survei kami. Sudah di atas 20% ya? Di atas 20%. Kalau Ganjar kan memang dari awal di atas 20%. Anies di atas 20% sekarang. Oke, posisinya udah sama ya? Posisinya nggak sama. Anies tetap nomor 3. Oh Anies tetap. Ganjar nomor 2. Prabowo nomor 1 tapi di bawah 40%. Belum 40 ya? Belum 40%. Nah, undecided voters itu memang sudah di bawah 15%. 15 ya? Di bawah 15%, jadi 14, sekian. Tapi yang menarik, sama seperti biasanya kami lakukan, itu kami kan selalu bertanya, apakah pilihan ibu bapak saudara tersebut sudah tetap atau masih mungkin untuk berubah? Mereka yang menyebutkan masih mungkin untuk berubah, ketika digabungkan dengan undecided, angkanya masih 42, sekian persen. Ya memang sudah turun jauh dari waktu kita podcast yang terakhir ya. Tapi tetap di atas 40%. Oke. Artinya masih cair ini. Cair ya? Itulah yang saya sebut bahwa kombinasi antara faktor E, elektoral, dengan NE, non-elektoral, ini menarik. Dan membuat demokrasi itu menjadi unpredictable. Jadi, saya harus katakan ini, kenapa? Karena banyak teman-teman yang sudah agak lemah. Sudah patah semangat. Patah semangat. Hilang gairahnya. Pesimis. Seolah-olah kekalahan sudah tinggal dipetik gitu loh. Aduh, nggak begitu ceritanya. Oke. Jangan pernah kalah oleh intimidasi di kepala kita yang membuat kita jadi pesimis. Oke. Kita ini pelaku, bukan penonton. Oke. Dan menurut patwa EF Saibullah Fatah, haram hukumnya, pesimis buat pelaku. Amin. Ini bukan patwa MU ini. Wah, ini benar ya? Haram. Bukan. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya Tuhan saja kan meminta kita berprasangka baik. Iya. Nggak boleh putus asa ya? Betul. Dan kemenangan itu, awal mulanya adalah prasangka baik tentang ikhtiar kita dan kemungkinan hasilnya. Itulah modal dasar dari kemenangan. Jadi sebetulnya, belum selesai ini pertarungan. Belum ya? Masih panjang ya? Masih panjang. Dan sekali lagi, setiap orang adalah pahlawan. Oke. Setiap mereka yang melawan, itu akan menjadi bagian dari konfigurasi kalah dan menang besok. Oh, oke. Dan jangan menyerah. Dan sekali lagi saya bilang bahwa, tidak benar yang mengatakan bahwa sudah final ini, satu putaran tidak benar. Manipulasi ya? Netizen itu manipulasi. Kalau diulang-ulang terus jadi manipulasi. Sekali-kali kita ingatkan gitu. Bahkan ada yang sampai ngajak taruhan saya dengar. Oke. Ya kan ngajak taruhan ini, ngajak taruhan itu gitu. Padahal kan sebenarnya kalau seorang intelektual itu ya, boleh salah ya kanya EPE, tapi nggak boleh berbohong ya. Nah, itu yang penting. Kalau dia sudah bilang satu putaran itu kan namanya berbohong. Kan gitu kan? Kira-kira seperti itu. Ya, jadi Mas Ahmad, bagian sangat penting dari pemilu 2024 itu adalah revitalisasi, ternyata tidak hanya diperlukan pada bagian-bagian kekuasaan, struktur kekuasaan. Tapi juga infrastrukturnya. Intrastruktur kekuasaan itu salah satunya adalah kita. Mereka yang jadi aktivis, jadi akademisi, jadi cendekia, intelektual, para pegiat gerakan-gerakan dan lain-lain, itu harus mengalami revitalisasi diri setelah ini. Rasanya demokrasi itu harus kembali didengungkan sebagai ajaran yang bukan hanya mementingkan soal menang di atas kalah, tetapi juga benar di atas salah. Ketika demokrasi didengungkan sebagai ajaran yang semacam itu, maka sekalipun kekuasaan berkhianat dan menyeleweng kaya apa, kita tidak cemas karena akan ada banyak sekali suara yang mengingatkan. Yang membuat kita cemas adalah mereka yang harusnya mengingatkan menjadi bagian dari penyelewengan itu, menjadi bagian dari kejahatan itu, dan kemudian seolah-olah berhadapan dengan kita, mengajak taruhan kita, lalu kemudian mengumpat kita, mencela data kita, dan seterusnya. Nah ini menurut saya sangat penting. Jadi, mencari duit bolehlah mencari duit, tetapi cara yang baik, Cara yang benar ya? Cara yang benar, itu kan masih tersedia. Kenapa harus cepat-cepat menyerah mengambil cara yang tidak benar? Jangan dong. Ini khotbah Jumat, dan khotbah Jumat itu untuk diri sendiri sebetulnya. Maksudnya ini Ustaz EF Saipulah Matang. Tausia nih, tausia. Tadi saya tertarik nih, tadi bahwa kita perlu mengevaluasi demokrasi kita ya, karena jangan-jangan orang yang seharusnya mendengung-dengungkan, meluruskan, mengarahkan demokrasi pada tempat yang sebenarnya justru orang yang melakukan kejahatan demokrasi. Seperti begitu yang saya simpulkan. Oleh karena itu, saya ingin kebelakang sedikit. Tahun 1999, kalau menurut saya, tolong diluruskan kalau salah, itulah pemilu. Terjujur. Dan diakui oleh semua pengamat-pengamat ya. Pada saat itu, presidennya Habibie kan. Dan demokrasi kita menjadi role model. Habibie tidak cawe-cawe. Ya, Habibie tidak cawe-cawe. Jadi, orang mengatakan demokrasi Indonesia pada saat itu menjadi role model di Asia Tenggara ya. Bahkan hampir Asia Mungkir. Kalau kita menarik dari peristiwa itu, ini kan hampir 180 derajat dengan apa yang akan sedang terjadi sekarang ini. Apakah menurut Kang EF, kalau ini terus kita tidak bisa halo, kita tidak bisa luruskan, maka yang terjadi kan sebenarnya, seperti yang tadi Kang EF katakan, kejahatannya. Kalau kejahatan ini kita tidak bisa cegah, maka bisa nggak Kang EF memberikan gambaran kita apa yang terjadi terhadap Republik ini? Ini ada dua hal. Yang pertama, kita balik ke 99. Saya juga tertarik untuk membahas sedikit, lalu kemudian kita lihat setelah ini. Jika kemudian ternyata kejahatan pemilu ini menang, ternyata yang salah itu akhirnya menang. Yang benar itu kalah. Seperti yang biasa dan bisa terjadi dalam demokrasi. Apa yang akan kita temukan di depan? Pertama ke 99. Sebetulnya 99 itu fase yang menurut saya sangat menarik dan penting buat Indonesia. Karena pada saat itu pun sebetulnya ada kalangan rejeksionis itu. Mereka yang menolak demokrasi. Tetapi suasana umum pada saat itu menenggelamkan mereka. Pada waktu itu ayam saja, kalau kita cekik, itu teriaknya reformasi. Eforia semua orang. Pada saat itu semua orang bahkan yang sebelumnya membantu Pak Harto dan menjadi bagian dari korporasi kekuasaan orde baru, menjadi bagian dari oligarki kekuasaan yang bekerja, itu dengan cepat memindahkan posisinya, menjadi hakim yang duduk dan menunjuk-nunjuk Pak Harto. Suasananya seperti itu. Nah yang justru menarik pada saat itu adalah Habibie. Habibie adalah contoh negarawan atau politisi yang Husnul Hotimah. Bagaimana Habibie ditarik oleh Pak Harto dari Jerman dan menjadi bagian dari pembangunan teknokrasi dalam politik di Indonesia sebagai bagian yang sangat penting dari perekayasan orde baru. Habibie antek Suharto. Orang mengatakan begitu dulu. Habibie bagaimanapun orang yang sangat dipercaya Pak Harto. Sampai kemudian kalau tidak dipercaya, tidak mungkin dia jadi wakil presiden pada waktu itu. Tapi yang terjadi kemudian adalah ketika reformasi berlangsung, Habibie sepenuhnya menjadi seorang demokrat. Ketika pertanggung jawabannya sebagai presiden tidak diterima, dia memaksa untuk tidak bersedia diajukan sebagai kandidat. Pada sebenarnya masih bisa ya? Ada tokoh-tokoh dalam Gokar yang masih menginginkan dia maju. Pak Habibie yang menolak. Dan tidak ada aturan ya kalau laporan pertanggung jawaban ditolak, tidak bisa maju kan? Tidak ada aturan. Berarti dia bisa ya? Dia bisa. Lalu kemudian dia menyelenggarakan pemilihan umum tanpa cawe-cawe. Dia punya kekuasaan yang besar sebagai presiden, dijamin oleh konstitusi. Tetapi dia tidak melampaui kekuasaan yang besar itu dan kekuasaan yang besar digunakan untuk menyelenggaran pemilu yang berkualitas pada waktu itu. Habibie membuat banyak sekali undang-undang pada waktu itu. Karena dia tahu persis bahwa masalah yang sangat serius pada waktu itu adalah aturan lama ditolak, aturan baru belum ada. Itulah yang disebut transisi. Kalau itu tidak dipercepat, proses penyelesaiannya itu akan berlarut-larut. Indonesia harus berterima kasih sama Habibie karena transisi menuju demokrasi dipercepat oleh kepemimpinan yang luar biasa. Itulah Usnul Khatimah. Saya mengenang Habibie sekarang sebagai seorang demokrat. Ketika saya membaca Al-Fatihah untuk Habibie, mendoakan Habibie hidup tenang bahagia di surganya Allah, saya membayangkan di kepala saya dia seorang demokrat. Semua hal yang pernah dilakukan di masa lalu menjadi tidak penting buat saya. Karena di ujung ketika Habibie punya kesempatan sekalipun sangat pendek, dia gunakan itu sebaik mungkin. Hal yang sama seharusnya dipikirkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi punya 10 tahun, Habibie punya waktu yang sangat pendek. Habibie dibentuk oleh masa yang tidak demokratis. Pak Jokowi sejak masuk politik dibentuk oleh alam demokratis. Jokowi diberi kesempatan oleh demokrasi untuk sampai di titik ini. Pak Habibie, bukan. Dia menjadi wakil presiden karena kalau Pak Harto mau si A jadi wakil presiden, jadi. Kalau Pak Harto tidak menghendaki, tidak jadi. Itu bukan demokrasi. Dan undang-undang dasar yang mengantarkan Pak Habibie menjadi presiden, itu karena memang tertulis bahwa dia secara serta-merta menjadi presiden ketika Soeharto mengundurkan diri. Dan seterusnya. Dan waktu itu konstitusi masih yang lama. Undang-undang masih yang lama. Jadi Habibie itu dibentuk oleh alam yang tidak demokratis, tapi dalam waktu yang pendek dia menjadi demokrat. Pak Jokowi seumur-umur dibentuk oleh demokrasi, masa dia menjadi perusahaan demokrasi di ujung? Kiai saya di Ohio State University, William Liddle, diwawancara oleh majalah Tempo, itu dengan tegas mengatakan, banyak sekali pengerusakan sendi demokrasi dilakukan oleh presiden Jokowi. Dan saya setuju sama guru saya itu. Jadi menurut saya, ini penting pelajaran sekarang. Dan sekali lagi Mas Hamad, saya tidak ingin Pak Jokowi menarik Gibran, itu sudah kenyataan politik dan hukum lah. Tidak realistis kalau saya katakan itu. Tetapi sebagai warga negara, saya berhak untuk berharap presiden tiba-tiba mengatakan, saya larang polisi, saya larang tentara, saya larang aparatur, dan seterusnya. Tapi bukan hanya pidato. Kalau cuma pidato, ya kita tahulah. Karena pidato itu, menjadi penting bukan ketika diucapkan, tetapi ketika kenyataan membuktikan isinya. Itulah pentingnya pidato. Jadi kalau saya pidato, tegakkan keadilan pada saat yang sama, keadilan diacak-acak di bawah, pidato saya tidak bernilai. Karena nilai pidato saya, dilihat dari kenyataan yang merujuk pada isinya. Inilah yang harus ditunjukkan oleh Jokowi. Termasuk juga, saya larang personalisasi BLT dan Bansos, dan lain-lain. Kalau itu dilakukan, saya akan hormat pada presiden saya. Itu Husnul Khotimah ya? Husnul Khotimah. Oke. Nah, ke depan ini yang harus kita hindari adalah, jangan sampai demokrasi rusak-rusak-rusaknya, akhirnya demokrasi menjadi kakostokrasi. Yaitu sistem yang dikelola, dipimpin, dikendalikan oleh orang-orang yang berniat jahat. Oke. Dan berbuat jahat. Itu tidak boleh. Ini sekedar bayangkan ini, misalnya, Prabowo Gibran menang. Pak Jokowi jadi ketua umum Partai Gerindra. Oke. Gibran jadi ketua umum Partai Golkar, kan? Oke. Kaisang sudah jadi ketua umum PSI, kan? Ini cuma bayang-bayangin nih. Ini bukan tuduhan nih. Terus kemudian, DPR, itu kayaknya jangan-jangan, kalau memang seperti itu konfigurasinya, sudah 50% lebih sedikit itu, partai-partai itu. Presidennya Pak Prabowo, pendiri Gerindra. Wakil presidennya, ketua umum Golkar, anaknya Pak Jokowi. Ya, kita harus siap-siap. MK akan dipimpin oleh siapa nanti? Oke, kalau situasi itu terjadi, saya tidak bisa membayangkan. Ini karikatur. Saya pembuat karikatur, Mas Alhamdulillah. Enggak, enggak. Kalau menurut saya bukan karikatur. Saya bukan orang politik ya, tapi saya bisa membayangkan dan saya bisa menganalisa bahwa kemungkinan besar itu akan bisa terjadi. Kemungkinan besar. Semua kemungkinan bisa terjadi. Oleh karena itu, sebenarnya, forum ini kita harus membangunkan rakyat, membangunkan masyarakat, supaya dia tidak tidur. Karena kalau dia tidur, itu bisa terjadi. Oleh karena itu, saya ingin kembali, Kang E. Tadi kan Kang E bilang, itu antara Mega dengan Jokowi itu sudah konflik yang enggak bisa lagi orang katakan enggak lah, gitu ya. Tapi kenapa sih sampai sekarang ini kita tidak lihat, tidak ada tindak lanjut secara konstitusi. Ibu Mega melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan demokrasi dan konstitusi ini. Misalnya, apa maksud? Ini kok, apa Ibu Mega takut? Pertanyaannya harus dikoreksi ini pertanyaannya. Oh, dikoreksi. Ini tidak adil sama Bu Mega. Oh, oke. Pertanyaannya jangan, kenapa Bu Mega tidak mau menyelamatkan demokrasi? Oke. Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya adalah, mengapa Bu Mega tidak ada gejala mau memakjulkan segera? Oke. Itu dua hal yang berbeda. Karena menurut saya jawabannya adalah, sepertinya Bu Mega ingin menyelamatkan demokrasi. Oke. Karena demokrasi akan rusak, kalau tahapan pemilu rusak. Oke. Dan pemilu 14 Februari batal. Makanya dia enggak mau lakukan itu? Enggak mau lakukan itu. Dan kalau kemudian itu terjadi, yang untung kan yang orang yang ingin jabatannya lebih panjang. Orangnya kita tahu tanpa harus disebutkan. Mas Samad aja udah, oh, ya. Oh-nya panjang sekali. Berarti kan tahu orangnya. Lalu kemudian, pada saat yang sama, di tengah situasi yang tegang seperti ini, mendesakkan agenda pemakzulan secara formal, itu bisa memancing kericuhan, keributan, anarkisme yang tidak terkelola. Oke. Kalau itu terjadi, maka sudah cukup klausul, sudah cukup alasan untuk menggunakan klausur kegentingan yang memaksa. Oke. Maka, keadaan darurat diperlakukan. Kalau itu yang terjadi, kekuasaan semakin memusat. Oke. Ya, kita saja akan langsung ditangkap ini, kalau di bawah keadaan darurat, Mas. Iya, iya. Itu ada ayat dan pasalnya itu. Iya, iya. Itu bisa langsung ditangkap, kita ngomong begini nih. Iya, iya. Kita harus segera texting keluarga kita. Siap, siap. Doakan ayah, doakan papap, gitu. Nah, itu orang tidak inginkan. Bumega tidak inginkan. Oke. Dan pada saat yang sama, saya berharap orang seperti Bumega, orang seperti Pak Mardiono, orang seperti Surya Paloh, orang seperti Ustadz Ahmad Saehu, atau Ustadz Salim, Orang seperti Muhammad Iskandar, sudah semua tuh ya, lima patah ya, adalah orang-orang yang sampai sekarang masih merawat optimisme mereka bahwa pertarungan belum selesai, dan Jokowi bisa dikalahkan. Menurut saya sih, mereka berhak dan sewajarnya optimis. Mereka sedang bekerja sekarang pasti. Walaupun ada ancaman kecurangan, dia masih tetap optimis. Oh, kecurangan selalu ada, dan mereka tahu persis pasti. Oke. Jadi mereka sedang melawan sekarang. Mereka punya miti nggak sih ya? Saya berharap begitu. Saya tidak tahu persis, tapi saya berharap begitu. Dan ya, harus saya katakan bahwa kecurangan itu kan pelakunya bukan hanya Pak Jokowi, potensi pelakunya bukan hanya Pak Prabowo, bukan hanya Pak Air Langga, bukan hanya Pak Julki Pelihasan, apalagi itu partai-partai di sana. Oke. Bukan hanya... Tapi bisa siapa saja ya? Bisa siapa saja. Oke. Termasuk nama-nama yang sebelumnya saya sebutkan kan. Oke. Jadi bisa siapa saja. Artinya, pengetahuan tentang pola curang dan lain-lain mereka miliki kok. Oke. Sekarang bagaimana memanfaatnya untuk melawan itu. Oke. Nah, yang sekarang itu harus dilawan oleh warga negara terutama, itu adalah bahwa jangan sampai membiarkan sesuatu yang buruk dan busuk terjadi di lingkungan tempat kita tinggal dan kita diam. Itu penting. Oke. Jadi sebetulnya pemantau pemilu yang paling efektif adalah setiap pemilih yang terpanggil. tahun 1999, saya bersama rombongan menjadi pemantau pemilu di satu negara Eropa Utara. Oh, di sana ya. Di Finlandia. Tahun 1999. Terus kemudian, dengan naifnya, salah satu dari kami bertanya kepada ketua KPU atau Menteri Kehakiman, saya lupa persis pada waktu itu. Dengan pertanyaan, bagaimana dengan pemantau pemilu di sini? Waktu itu Indonesia kan mau pemilu 1999, makanya pertanyaannya pemantau. Waktu itu di sini, pemantauan pemilu itu sedang jadi trend. Jawabannya adalah, oh, di sini tidak ada organisasi pemantau pemilu. Karena setiap pemilih menjadi pemantau pemilu. Jika nama Anda tidak ada terdaftar dalam daftar digital di tempat pemutahan suara di mana Anda ditetapkan, Anda bisa membawa penyelenggara pemilu setempat ke pengadilan. Dan mereka terancam oleh hukuman yang serius. Jadi artinya, ketika hukum ditegakkan, sudah begitu detail menjaga hak setiap pemilih dan warga negara, maka sebetulnya warga negara akan menjadi pemantau yang efektif. Maka agenda ke depan, Mas Ahmad, saya sangat berharap ada presiden yang bisa mengubah Indonesia tetapi tidak dengan pendekatan mengatasi sakit kepala dengan obat analgesik. Oke, oke. Kalau kita sakit kepala, kita pakai obat analgesik, maka yang sebetulnya diatasi cuma rasa sakit kepalanya. Bukan sumber sakit kepalanya. Oke. Nah, kalau setiap presiden melakukan itu, demokrasi Indonesia tidak pernah sembuh dari sakitnya. Misalnya, ancaman oligarki. Oke. Kita buat, ini mungkin untuk podcast kita berikutnya nih, Mas. Kita buat dong undang-undang pendanaan politik. Oke. Yang membuat teratur semuanya, ada pertanggung jawaban, transparansi, dan lain-lain. Nanti kita bisa kembangkan. Nah, itu yang disebut dengan mengatasi rasa sakit dari sumbernya. Bukan pakai obat analgesik. Atau presiden, sekarang kan kita nerima kenyataan nih. Oh, ternyata presiden Indonesia itu bisa cewek-cewek segitu rupa ya. Diakui lagi sama yang bersangkutan, kan? Berarti kita harus buat undang-undang. Berarti kita perlu undang-undang pembatasan kekuasaan presiden di waktu-waktu khusus, terutama di ujung masa kekuasaan. Oke, atau undang-undang konflik kepentingan, mungkin. Atau cukup memperkuat undang-undang presiden. Oke. Karena yang kita miliki kan undang-undang kementerian negara. Nah, undang-undang presiden itu harus diatur. Jadi, hal-hal yang semacam itu, itu harus jadi pikiran, rencana, cita-cita, agenda, dan dilaksanakan oleh pemimpin kita berikutnya. Bukan orang yang mau membagikan makan siang gratis. Susu gratis. Susu gratis, bukan. Oke. Apalagi ketika ditinjau sumber dana, besaran dana, segala macam, jadi nggak masuk akal gitu. Dan tiba-tiba jalan keluarnya, ada dana simpanan khusus, apa gitu namanya. Nah, kemudian PPATK membocorkan. Membocorkan. Bahwa ada dugaan, ya. Aliran dana dari tambang ilegal yang mengalir ke paslon tertentu dan partai tertentu. Nah, ini. Jadi, menurut saya bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah kita di Indonesia, sakit demokrasinya harus diatasi dari sumber rasa sakitnya. Begini Kanget, apakah perlu memang harus ada pertanggung jawaban terhadap apa yang dilakukan presiden-presiden sebelumnya terhadap tindakan-tindakan yang melampaui kewenangannya di dalam misalnya pemilu dan PPATK? Karena kalau enggak, ini kan akan terulang-terulang terus. Ya. Nah, menurut saya begini. Pelanggaran terhadap undang-undang tidak boleh dibiarkan. Oke. Itu satu prinsipnya. Lalu kemudian, rekonsiliasi selepas sebuah kontestasi itu perlu untuk menyegarkan ulang demokrasi. Itu terjadi di semua tempat, Mas. Oke. Jadi artinya, seseorang yang menang dalam satu pertarungan harus membawa dua semangat itu secara berimbang. Oke. Dia membawa semangat bahwa setiap pelanggaran atas undang-undang harus dibereskan. Ditindak ya? Tidak boleh dibiarkan. Harus ditindak. Oke. Tapi pada saat yang sama, rekonsiliasi itu harus jadi tema besar. Oke. Rekonsiliasi di tempat kita keliru ketika kemudian dipraktekan. Rekonsiliasi di tempat kita itu adalah melupakan dan memaafkan. Ah, salah besar. Akibatnya tidak pernah ada perubahan di bangsa ini. Yang harus kita tiru barangkali adalah seperti konsep Nelson Mandela. Memaafkan tapi tidak melupakan. Tidak melupakan. Tapi memaafkannya pun dengan menggunakan kaedah undang-undang. Iya, betul. Nelson Mandela jadi presiden, dia rancang ulang Afrika Selatan. Dia bikin banyak sekali undang-undang baru. Dia tegakkan itu. Dan berapa hal yang bisa dimaafkan, dimaafkan setelah rewat proses pengadilan. Yang bisa dimaafkan tanpa proses pengadilan, dimaafkan. Dan rekonsiliasi berjalan. Dan Nelson Mandela bahkan berterima kasih sama sipir yang menyiksa dirinya ketika dipenjara 27 tahun. Dengan mengatakan bahwa kalau saya tidak disiksa seperti itu, saya tidak tahu persis betapa ternyata bernilainya kebebasan dan keadilan itu. Maka mereka ikut membentuk saya. Mereka ikut berperan dalam membentuk Afrika Selatan seperti sekarang. Jadi menurut saya, semangatnya jangan balas dendam. Jangan balas dendam ya? Karena balas dendam itu artinya rekonsilasi dilupakan, undang-undang ditegakkan. Akibatnya yang terjadi adalah balas dendam. Nanti kalau yang terjadi seperti itu adalah presiden baru menghabisi presiden sebelumnya. Presiden yang tadi menghabisi setelah selesai dihabisi yang berikutnya. Itulah yang terjadi di Indonesia. Soeharto muncul yang terjadi de-Sukarnoisasi. Soeharto habis yang terjadi de-Suhartoisasi. Kita punya kebudayaan membalas dendam atas masa lampau. Demokrasi memberikan jalan bagi kita untuk menghentikan kebiasaan buruk itu. Jadi saya tidak mau membawa semangat balas dendam nih. Karena saya begitu bersemangat ingin melawan Jokowi misalnya. Saya mengatakan, nanti penjarakan Jokowi segala macam. Enggak. Enggak begitu caranya. Dudukan persoalan berdasarkan aturan mana saja yang dilanggar. Rekonsiliasi. Lalu kemudian gunakan itu dengan cara yang adil. Duduk bersama. Apa yang bisa dilakukan lewat elite settlement. Para elite, para penggawa bangsa dan seterusnya. Apalah mereka mengistilahkan itu. Bicarakan serius. Tapi hukum ditegakkan dan seterusnya. Tapi yang penting harus ada pertanggung jawaban hukum ya. Harus ada. Itu yang penting ya. Harus ada. Karena kan salah kadang-kadang kita memaknai rekoinsiliasi ya. Kalau di Indonesia. Tetapi Mas Ahmad, hukuman yang terbesar buat seorang mantan presiden adalah ketika orang di negara itu tidak lagi menganggap dia sebagai pahlawan. Sebagai orang yang berjasa. Sebagai orang yang layak dihormati. Itu hukuman yang terbesar sebetulnya. Presiden-presiden yang dilupakan oleh rakyatnya sendiri. Presiden yang dianggap oleh rakyatnya sebagai penyengsara mereka. Presiden yang dianggap su'ul khatimah. Berujung dengan buruk. Yang selama sembilan tahun, selama delapan tahun diberi kesempatan menikmati berbagai nikmat demokrasi. Lalu kemudian membunuh si pemberi nikmat itu. Jadi menurut saya, Pak Jokowi harus diingatkan soal itu. Jangan sampai Pak Jokowi termasuk kategori presiden yang seperti itu. Jangan sampai. Oke. Bung Eb, ini kan ada kata-kata Bung Eb tuh. Apa nih? Pilpres yang terburuk ya kemarin. Yang paling brutal. Paling brutal dan terburuk lah. Dan menarik tadi saya ingin sedikit masalah rekonsiliasi ya. Kan tiba-tiba setelah Kang Eb menyatakan Pilpres terburuk dan brutal. Tempo juga mengalami ini dengan mengatakan bahwa sebenarnya kalau lihat katanya pasangan Prabowo Gibran itu adalah produk ya. Yang dia memakai label bahwa pasangan terburuk di Pilpres yang menggabungkan produk gagal reformasi dan anak haram reformasi. Kalau saya menarik narasi ini, ini kan bukan narasi rekonsiliasi. Ini kan narasi ingin menghukum seseorang yang dianggap pernah melakukan hal-hal yang menyimpang. Enggak. Atau salah? Salah saya. Enggak, enggak salah. Narasi seperti ini harus ditelitakan dalam konteks bahwa kita sedang mengadakan kontestasi. Oh, mengingatkan ya? Dalam kontestasi itu, kita tidak bisa berkata terlalu implisit. Oh, oke. Dalam kontestasi, segala hal harus dieksplisitkan. Oke, oke, oke. Sampai kemudian pembicaraan kita, sudah tiga kali kita podcast kalau tidak salah. Tiga kali, tiga kalinya kita kan sangat jarang menggunakan kalimat atau frase yang implisit. Iya. Eksplisit semua. Kenapa itu terjadi? Konteksnya adalah ini kontestasi. Jadi, ketika waktu terus berjalan dan tidak bisa kita kendalikan, tiba-tiba 14 peberwari terjadi, keputusan penting dibuat gitu, jangan sampai kemudian yang terancam bahaya kemudian bangsa dan semua orang gitu. Oke. Yang kalah adalah rakyat, yang kalah adalah Indonesia gitu. Karena itu kemudian kata-kata keras yang semacam itu, itu layak sekali diutarakan sekarang. Oh, oke. Kalau di saat kontestasi begini, kita ngomong kelamar-kelamar, implisit, meliuk-liuk sampai orang yang mendengar tidak paham apa yang kita ngomongin, segala macam, itu sudah tidak pada tempatnya. Oke. Salah waktu, salah konteks. Jadi, Tempo mengatakan ini, saya dukung penuh itu. Oke. Karena setiap orang sekarang, termasuk pers, termasuk media, harus eksplisit. Eksplisit ya. Jadi, kita harus, kita harus ini mas, kita harus patuh, samikna wa'atokna, sama perintah Wiji Tukul. Oke, oke. Aku sudah tangkap. Lawan. Lawan. Ini saat yang lawan. Kalau begitu, bisa nggak, Kang EF ini kan, kalau menurut saya ini salah satu ilmuwan yang paling bagus, narasi bahasa Indonesia. Bisa nggak kita diberikan pemaknam yang eksplisit, apa makna dari produk gagal reformasi dan anak haram reformasi? Ya. Prabowo bagi mereka, ya seperti yang mereka narasikan itu. Gibran menurut saya, dinarasikan seperti itu. Anak haram reformasi. Anak haram reformasi, sebagai konsekuensi dari sikap Tempo yang sangat keras. Terhadap keputusan MK nomor 90 itu. Tempo dengan sangat tegas mengatakan itu nepotisme dan anti-nepotisme itu janji reformasi. Ketika kemudian ada seseorang yang dilahirkan lewat proses yang nepotis, oleh ayah yang dibentuk, dibesarkan oleh reformasi, tetapi berkhianat memfasilitasi nepotisme itu, maka jadilah dia anak haram reformasi. Jadi, karena itu, ini eksplisit. Sikap eksplisit sebuah media dan saya dukung sepenuhnya begitu. Nah, karena itu bagi sebagian orang yang punya sikap seperti Tempo, sebetulnya mereka itu sekarang ketika tidak mau memilih Prabowo Gibran, itu bukan hanya semata-mata ingin melawan Jokowi loh. Lebih kompleks dari itu. Kalau saja Gibran-nya sendiri menampilkan diri sebagai calon wakil presiden yang kualitasnya itu membuat kita tercengang-cengang kagum, cerita berbeda. Kalau saja Jenderal Prabowo ini adalah Jenderal yang tidak punya jejak rekam seperti yang dikritisi oleh majalah Tempo dan banyak sekali pihak lain, barangkali kita juga akan angkat topi atas majunya dia sebagai pejuang yang tidak pernah menyerah. Saya hanya ingin menganjurkan kepada semua orang untuk tidak berpatah haram. Bahwa setiap kita punya kewajiban untuk melawan. Dan melawan itu tidak harus memanggul Indonesia sendirian. Setiap kita, jika ada keburukan dan kebusukan, jika ada kejahatan pemilu, jika ada kecurangan di sekitar kita, jangan diam. Kita memang tidak bisa langsung memperkarakan dan kemudian menang dengan gagah mengatakan saya tundukkan mereka. Tidak. Mereka-mereka yang mau melawan ini dibantu oleh teman-teman yang menjalankan fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah sebagian kecil orang merasa bahwa orang lain harus dibantu. Orang lain harus diberitahu. Orang lain harus diedukasi. Nah semakin banyak orang yang menjalankan fungsi itu, saya yakin besok kita akan tersenyum tanggal 14 Februari. Terima kasih Kang F atas informasi, edukasi, serta pencerahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kang F menuntun masyarakat kita untuk bisa melihat kebenaran yang ada di depannya sehingga di tanggal 14 orang bisa membuka hatinya lebar-lebar untuk memilih pemimpin yang punya integritas, yang punya karakter, yang bisa membawa Indonesia jauh lebih baik. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Terima kasih.